Saudara-saudara, hari ini menurut saya adalah hari yang baik kalau dilihat dari angka boleh kita percaya, boleh tidak percaya tapi kadang-kadang ada angka-angka tertentu yang muncul dalam kehidupan kita Saudara-saudara, saya mau cerita bahwa bagi saya angka 8 itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya saya akan cerita sedikit boleh kan saya dibatasi enggak ini? enggak dibatasi sambutan saya khawatir panitia negur-negur nanti soalnya kalau politisi dikasih podium sama mic itu bahaya sekali itu bisa enggak mau turun jadi saya cerita sedikit karena ini mungkin menarik jadi dalam hidup saya angka 8 ini muncul terus jadi suatu saat waktu saya masih kapten di tentara kita diberi Sandi nama kita diganti Sandi nah karena dulu mungkin tentara Indonesia banyak sekali orang Jawa iya kan kayaknya dominasi Jawa kan dulu tentara jadi nama Sandi selalu pakai bahasa sansekretah yang oleh orang luar Jawa dianggap bahasa Jawa iya kan jadi coba kalau tiap komandannya orang Jawa kalau berangkat operasi namanya pasti dipakai operasi parikesit atau operasi Arjuna atau operasi Pandawa Sandi pun dipilih selalu nama-nama seperti itu iya kan gatot kocok satuan tugas Bima satu saat waktu saya kapten komandan saya orang Batak namanya Pak Luhut Panjaitan dia bilang wow apa ini tentara kok selalu pakai bahasa Jawa kita ubah Sandi-Sandi kita sekarang pakai angka siap komandan saya bilang karena saya komandan Sandi saya 0,9 karena 9 angka tertinggi kan kau wakil saya kau 0,8 siap dari kapten sampai jenderal sampai pensiun sampai jadi presiden terpilih saya dipanggilnya 0,8 terus saya baru sadar oh jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8 akhirnya saya jadi presiden ke-8 kan begitu coba beliau bilang wak kau 0,7 siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan tapi akhirnya saya terima oh benar-benar jadi setelah saya jadi presiden ke-8 ke-8 ke-8